Hai Lord, ketemu lagi bersama Hendy Prabowo dalam acara Andrikan Hancur Oke, Hendy gak sendirian karena disini ada temen-temen Hendy Mana suaranya dong? Kenalan dulu nih, dari yang paling ujung yuk, dari siapa nih? Oke, kenal kan aku Daryl Daryl? Sebagai? Sebagai akun eksekutif di Andrikan Hancur Senior kita Cusupuh Dan ini yang paling cantik di hari ini Oke Selanjutnya? Oke Semangat dong, semangat Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal ngobrolin tentang demo nih guys Nah, kemarin itu kan demo pokoknya dari kemarin sampai hari ini berita-berita itu isinya cuma demo-demo aja Demo apa? Demo Maka Kalian udah pernah demo belum sih sebelumnya? Nih, gimana nih? Siapa yang udah pernah demo? Yang wajahnya udah keliatan banget ya sih kalo gak ngomongin Yang muka-muka anarkis gitu ya, yang suka-suka demo Gimana nih? Jawab jujur apa enggak? Jujur dong Jujur Pasti dulu masa mudanya masih banyak dong, Pak? Kalo bilang masa muda berarti dapat Asik Aku gak bilang loh Lu pernah tahun 1998 ikut demo Oke Aku kan kuliahnya di Solo Waktu 1998 itu waktu era-era reformasi Menurut demo Sekali demo Di depan Ikut lempar-leparan Oh Stop kan? Itu bagi-bagi door press lempar-leparan 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 Kayak pengantin itu loh Lempar-leparan Lempar-leparan Tempat-leparan Tempat-leparan Meskipun pelur karet Tapi temen-temen kena Kena matanya Jadi Habis itu Ya Sebagai orang manusia biasa kan takut kan Ya ya Habis itu gak ingin Enggak Kamu masuk rumah tadi, Pak? Enggak Waktu-kau dulu itu Waktu itu Ada tim letaknya Ada tim kesehatannya Jadi begitu Ada yang terluka Langsung Dirawat disitu Kalo dia Parah Baru di Tapi kalo Bukan cuma disawa disitu Itu pernah lama Iya Jadi Gara-gara Kejadian Menembak itu Akhirnya berhenti demo ya? Iya Demo halapun itu gak ikut lagi? Enggak Sama sekali? Enggak Tapi abis itu saya nembak Oh Nggak ada nembak ya Nembak siapa? Prasya Mantan pacar Iya Iya Ada lagi yang pernah demo nih? Itu yang paling pojo Mas Gali Demo Demo dari tahun 21 Sampai Dres Dres Wah Demo terus ya? Demo masa Oh demo masa Enggak Cuma Cuma Dibayar itu? Enggak Ikut-ikutan aja Enggak Ya bayar orang tua Enggak Kalo enggak mungkin lagi Males ya Males belajar Terus ikut mendingan demo aja Enggak cepet belajar Terus kemarin Mas Demoni Ini udah gak ada lagi kan Yang pernah demo Gak Anak Anak zaman sekarang Enggak suka demo Demonya di sosmed doang Beraninya Beraninya di Itu doang ya Enggak berani datang beneran Nah Kemarin kan demo banget Nah beberapa kota itu Sampai yang Ricu Sampai malem gitu ya Bahkan aku nonton itu Di beberapa Stasiun TV itu Nayangin Sampai live gitu Malem-malem itu masih Apa Ada Bapu hantam apa sih namanya Antara aparat Dan juga mahasiswa Nah Di Jogja sendiri itu adem ayam Iya kan Atau mungkin Kemarin sempet Kena macet juga Iya Kena aku Aku kemarin Kena Yang mau ke arah Gramedia itu Di depan Gramedia Kan ke utara gak boleh Terus ke selatan Numpung Yaudah Alah hasil Disitu macet Terus Arah ke Tugu Juga macet Disitu Balik mau ke kantor Ke harian Jogja juga macet Oke Jadi macet Berarti cuma sore doang ya Dari siang kalo aku Oke Jadi dari persiapan mereka kumpul di Bundaran UGM itu Terus abis itu pas Sampai Sampai jam berapa itu ya Macetnya itu sampai Tapi gak bersama lama kok Abis itu kan mereka pada Daerah Kejayaan Sanatan Pokoknya daerah Kejayaan Sanatan Jadi udah gak Macet-macet Oke Oke ada lagi Aku di kantor Oh di kantor Enak ya Cari aman ya Nah di Jogja sendiri Sultan memang mengizinkan nih Masyarakatnya untuk Ikutan demo Tapi Tidak sampai merusak Fasilitas umum yang ada Kayak itu Nah kemarin juga Di Semarang ya Sempat terjadi demo juga Dan akhirnya Gubernur Jawa Tengah Akhirnya turun tangan Dan hari berikutnya Bapak Gajar Pranawa juga Mengajak mahasiswa Untuk Memperbaiki Kerusakan Dan juga Hal-hal yang sempat Terusak Waktu demo terjadi Nah sebenernya Demo itu penting gak sih Kalo menurut Temen-temen ini Kalo pertanyaannya Jadi agak berlan ya Menurut saya Susah pemikir Susah Begian Perin jamanan sore Susahnya lapar banget ya Ya Kita sambil nunggu Apa Pisang gorengnya dateng Nih lagi digorengin Kan ini diangkringan Heljo ini Biar fresh gitu ya Sambil agak-agak Bikin dulu Ya bukan soal penting apa enggak Tapi demo itu kan Tujuannya Memang Mengeluarkan ekspresi Itu dilindungi oleh Undang-undang Undang-undang itu Setiap warga yang boleh Mengeluarkan pendapat Tapi Tapi Apa Ya itu Saya sepakat dengan Ngomongnya Sutan Silahkan Berdemo Silahkan Mengeluarkan pendapat Tapi jangan Merusak Karena kalo merusak itu Nanti Apa Gila Ternyata Oke Ada nama Mbak ini lagi Ya sih Aku udah setuju Sekarang pasti udah Balik Ya Apapun itu Yang pasti Jangan sampai Membuat Keribuan Keributan Dan juga jangan Mencelakai orang lain Kayak gitu ya Nah Kalo dilihat dari demo-demo kemarin Ini Menurut kalian kostum-kostum Yang pedemo-pedemo Sebenernya udah cocok belum sih Wah ini Kalo ini Aduh Kalo aku malah kemarin Gak fokus di kostumnya malah Tapi Ini Pocor Pocornya Satu Lisa itu Satu lucu Ada juga yang sedikit agak Jorok mungkin ya Terus Ada juga yang Mungkin Kayak Ada sedikit nyambung Terus ada yang Bilang Apa jangan Meniadakan Sponbob Nah itu bedanya Demo 98 Dengan sekarang Itu Salah satunya disitu Jadi Kalo aku melihat Sekarang lebih kreatif Ya karena sekarang Koten-kotennya apa ya Tapi pesannya lebih itu Lebih masuk gitu loh Dengan hal lucu Kostum-kostum Karena kan ini lambat Kostum Jadi Sekarang kan Mainsource banyak Dan macam-macam Jadi Lebih Banyak kreatifitasnya Dibanding Biasanya biga sih Kalo saya Dulu 4,5 recs Cemal Yang Dulu 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 Berapa ini yang lebih besar pesannya hampir sama bahasanya yang beda sekarang lebih menarik kalau belum menakbukan sekarang bahasanya menyenangkan kalau dimu kemarin di kejayaan memanggil itu kan memang spiritnya berdimu dengan cara yang menyenangkan kemarin saya dimu di kejayaan yang datang juga mbak-mbaknya disini saya lihat di mall jadi dia ikutnya cuma melihat mbak-mbak melihat mbak-mbak mereka bersih-bersih mereka habis demo terus perawatan oh iya ya menyenangkan oke itu kan tadi dari kostumnya dari tulisan-tulisan demo nih demo di jaman now itu yang paling mengena banget atau yang paling kalian inget banget yang mungkin unik atau menarik bagi kalian apa sih nah ini ada satu game apa ya itu game? kalian boleh nulis kalau misalnya kalian disuruh demo nih tiba-tiba besok ikutan demo nih gitu kan tulisan apa yang ingin kalian tulis demonya tentang apa dulu? demonya tentang misalnya apa tuh? apa misalnya harga lombong apa kan banyak tuh oh tentang BBM ya tentang BBM ya misalnya harga BBM naik ya misalnya harga BBM naik tulisan apa yang mau kalian tampilkan nah sambil ini mungkin bisa share-share dong kemarin waktu demo kemarin itu tulisan apa aja sih yang menarik kalian gitu atau mengena banget gitu ada yang tulis aku bingung ngulis OPPO ya tak tulis ya kan lucu aja apa ya kan lagi demo aku bingung ngulis OPPO lucu aja kalau Budi sendiri gimana? kalau aku yang paling menarik yang tulisannya selangkangan oke boleh disimpan dulu ya ya di keep dulu ini kalau Daryl nih dari demo kemarin nih dari demo kemarin itu yang paling menarik tulisan atau quote tadi skincare udah dibahas belum? belum ha? iya ya kalau aku sih lebih ke yang skincare itu loh eh nggak nggak ada yang itu loh yang parodi guys kumpul gejian memanggil apa greskote ireng cowok pake baju blacking dan apa gitu mungkin ya apa ya apa ya kece mungkin yang demo itu sih oke sambil nulis ini kayaknya panjang banget gitu mau dia tulisnya terus di twitter ini kan lagi rame banget ya rame banget tagar kemarin itu STM lawan nah ada tau nggak? apa STM lawan? oh tau itu baru trending juga kan iya sampe hari ini juga masih trending orang tadi aku sempet ngeliat di twitter juga ada apa ya ada polisi aparat itu pake motor dua bocengan terus habis itu ngasih apa ya entah jatuh atau ngapain anak ya STM itu satu jatuh habis itu si apa aparat ini dikejar sama si gerombolan anak STM itu ada di twitter lagi trending baru aja kalau itu sendiri gimana nih pendapatnya? apa dari tagar STM STM lawan? iya itu kan berarti demokrasi itu kan sekarang tidak hanya kalau dulu kan jaman itu hanya anak-anak apa mahasiswa yang banyak kan demo meskipun juga ada apa namanya pelajar-pelajar yang ikutan tapi sekarang kan dari pelajar-pelajar sendiri sudah punya inisiatif iya untuk menyuarakan gitu ya bagus itu untuk pendidikan demokrasi jadi lebih luas lagi pendidikan iya dari Budi? kalau anak-anak STM pada tahunan juga kalau mereka pilih pakai pelajar jadi gantian jangan ngelitik itu iya iya bener-bener iya iya itu lebih bermanfaat ya oke ini udah semua ya udah nulis ya nah sekarang Daryl nih bisa ditunjukin gak tulisannya apa kira-kira kok demo BBM demo demo BBM ini Daryl di depan sendiri terus dia bakalan bawa tulisan berat badanku kurung mudun tapi BBM mbok mudun alhamdulillah surhat pas banget nih ya boleh 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 terus selanjutnya nih katanya bubuk-bubuk manis boleh bahan bakar minyak naik no mas Budi gimana oh lah itu tulis berdua oh mas Budi atau mas Gali ini hahaha nama lekap kan nama lekapnya Gali Budi Kustia oh Gali Gali Budi Gali Budi Gali Budi Kustia atau nama lekapnya soalnya stafu namanya Gali hahaha ini nulisnya kayaknya lebih nervous deh ini ya tulisannya beda banget kayak biasanya tulisannya gini aku pacarku mantanku ayo siapa mantannya gebetanku butuh harga BBM turun berarti kamu selingkuh ya gak punya pacar punya gebetan iya dia masih mas-mas yang di rumah gimana tuh oh ayo punya Budi ditunjukin sendiri dong lu 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 poeng ga Mantap atau langsung disebutin baru ah sekarang gue mau tanya kamu kamu pernah ikut demo belum? Ah demo pernah ya itu tadi demo masak itu tadi itu jadi panitianya sih gak ikut demonya cuman terus demo launching smartphone baru nah kayak gitu kalau demo itu belum ada waktu belum punya kesempatan untuk ikut sebetulnya Sebenernya pengen ikut, karena kemarin ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan Kan mahasiswa mas Saya tuh mahasiswa tapi saya juga kerja juga, jadi ya begitu lah Oke, ini Jadi Budi kalo, oh Gali ya Gali Gali kalo misalnya lagi, Gali Budi Kusdianto kalo demo dia bakal nulisnya kayak gini Aku bingung meh ngopo Jadi dia kayaknya, gak tau ini gambar apa Avenger, oh iya Jadi dia berharap jadi pahlawan gitu ya waktu demo, jadi dia lebih fokus buat aksi beneran Dia mungkin suaranya paling kenceng pas demo ya, daripada bawa kayak beginian yang paling gede Gak tau, operator atau biasa gak boleh Iya bener Gak mau Mau dalambe gitu ya Nah apapun demonya, yang pasti tujuannya adalah untuk membela kepentingan masyarakat dan rakyat sendiri Tapi yang pasti kalo demo boleh, yang penting jangan anarkis Nah mungkin ada pesan dari temen-temen nih Buat para sedulur di rumah yang mungkin Kedepan demo ada demo lagi Kayak gitu Untuk menyuarakan aspirasinya Ini kan kita juga rasanya masih digantung ya sama pemerintah gitu Karena RUU nya sendiri masih ditunda belum bener-bener dibatalkan seperti itu Gimana nih? Siapa dulu? Gimana? Ada yang mau dulu? Yang senior Loh malah tuju-tujukan kayak gimana? Kalo aku sih sebelum demo, pahami dulu pahami dulu Oke Tunggu ternyata, ternyata di pahami dulu Oke Kalo bener-bener demo ya tujuannya. Tujuan aja main aja ke Tata Oke Oke Banyak cantik-cantik gitu gak apa-apa Oh iya iya Ada bonus terselubung ya Oke Selanjutnya siapa nih? Kalau saya tuh mumpung masih muda Kayak yang kamu tuh Kalau ada yang mau ikut aja Ya nanti bisa cerita sama anak jujur Ya bener-bener Dan juga apa namanya Cepet cewek Karena kalau cuma kuliah Kuliah terus Tidak ikut Tidak ada ceritanya Kalau udah tua Oke oke Kalau Rima sendiri? Tadi apa sih tetanya Kalau dimu nih Tips-tipsnya buat sedulur dirumah Ya bener kata mas Budi tadi Kalau mau yang terima harus paham Apa namanya Apa sih yang Yang mau dituntut Atau mau di Keluarkan aspirasinya Kita harus paham Ada lagi tambahan? Iya sih kalau aku sama aja Emang sender-sendernya Oke Jadi yang pasti kalau demo Tujuannya tuh harus jelas ya Jangan asal ikut-ikutan Terus tiba-tiba Nggak tau atau mungkin Malah tulisannya salah gitu ya Kadang ada kan Demo apa Bawa bandera band apa Kayak gitu Ya kan? Pernah lihat? Oh belum pernah lihat Saya pernah lihat soalnya Jadi ada demo tapi dia bawa Kayak Oke nah Ini tadi kan beberapa udah pernah demo nih Gimana sih kalau misalnya Kena gas air mata kayak gitu Rasanya tuh kayak gimana? Kan nggak semua sedulur tuh pernah Ikut demo terus nggak pernah ngerasain gimana Berjuang melawan Keramaian dan Kena tembakan gas air mata Yang pernah demo? Pernah ngulak sambel Ngulak pernah 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 Ya Rasanya habis ngulak sambel terus Ucap-ucap mata Wow Pedasnya parah banget ya Nah Tapi nggak langsung kan Karena Gas air mata tuh kalau Begitu Apa Meledak terus Kena angin lah itu Sipun agak Radius agak jauh tetep Efeknya Kayak gitu Pedasnya tuh cuma dikulit aja atau Sampai Nggak mata sebenarnya paling Paling dikulit itu mata Kalau dipernapasan sendiri? Ya Kerasa Tergantung jaranya juga sih Kerasa Ada aroma-aroma gitu nggak sih? Kalau kena langsung nggak Lihat langsung Kan Itu kan Aku kena imbas dari angin gitu loh Oke Pedih Di mata pedih Biasanya dikasih order Mendor Oh gitu Ya jadi kemarin aku juga sempat tuh Jadi lihat video Terus ada reporter yang dia tuh minta Pasta gigi Nah aku tuh nggak tahu tuh fungsinya buat apa kok Dicoret-coret Aku pikir kan cuma buat properti doang ya Biar keren gitu Ternyata ada fungsinya Jadi kalau ada demo Mending kamu jangan jualan air minum Oh jualan masa gigi Masa gigi Lebih laku Eh tapi kemarin Pak jual gorengan Gitu-gitu juga Itu loh Laris banget loh kemarin Di berita Jual gorengan Jual minuman Yang asongan Yang asongan kayak gitu kan Pendapatannya yang biasanya Cuman dapet 500 ribu Bisa meningkat Cuman ya mas Kalau dimu kemarin Jika ada yang jual gorengan Harap Yang disini Yang disini Iya Yang banyak jualan Air minum Oh iya iya Jadi diantara orang-orang banyak itu Ini nggak ada yang sponsor ya guys Ada orang-orang yang Tapi kalau mau sponsor boleh loh Boleh banget Ada yang Jual bisnisnya maksud loh Jualan terbuah Entrepreneur Iya Boleh Boleh Terus kalau kena gaisar mata tadi ya Ih gimana nggak Tengah tanya Jadi Biasanya Sekarang kan kalau teman-teman lihat videonya Video di modi-modi Hong Kong Biar nggak kena gaisar mata Apapun gitu Apapun Pembatas jalan Pembatas jalan Jangan kerucut Cukup gitu Dilepar gaisar mata Langsung gitu Tuh Jadi nggak kan Tengah Lalu nggak Kalau rake Jutte Dileparin dari komisi Oh Oke 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 Tapi seru juga ya Kalau dengerin cerita-ceritanya demo Kayak gitu Apalagi bener-bener kita tuh Kayak berjuang banget Tadi kayaknya ada pertanyaan Sorry ya ini karena Episode pertama Jadi matanya agak-agak siper gitu ya Jadi mendingan Tim gerak timnya Langsung liapin aja Nggak apa-apa ya Oke Jadi ini disuruh nanya nih Pulang demo tuh biasanya ngapain gitu loh Pulang-pulang demo tuh ngapain Oh nggak deh Upload foto Apakah Kalau zaman ku dulu kan Belum ada handphone Oh Nggak bisa upload upload Oh nggak bisa upload Oh langsung bijak Oh kira dulu Facebook Frenster Belum ada Facebook Frenster aja belum ada ya kayaknya Frenster aja belum ada ya kayaknya Pajer itu Pajer itu Pajer itu Pajer itu Sebelum Awal-awal era handphone Oh baik Oh besok udah dibisa Topic soal Pajer Iya ya boleh Boleh Kita mengenang Masa-masa Jaman dulu ya Gadget-gadget Jaman dulu kayak gitu Langsung tidur gitu ya Pak ya Habis demo Sama kayak gini Kan Kalau sekarang kan upload di media sosial Cinta sama temen-temen Nah Dulu juga sama sebenarnya Pulang ke pos Terus ngobrol sama temen-temen Soal Ya itu kayak Mas Uji tuh Lihat ini Lihat ini gitu Oh Yip-yip Oke Sambil tuh ketukeran Pajer ya berarti ya Oh Nggak ada Pajer Oh belum ada Pajer Eh belum ada Belum gitu Sebelah abad tuh Henton tuh masih Awal-awal masuk Ada satu dua orang yang punya Jadi ketika ada yang bawah abu tuh udah Orang kaya Oh orang kaya Oh Oke 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 Yang ada Iya Ada lagi yang mau disampaikan? Pesan-pesannya nih Buat sedulur di rumah Ada nggak? Kayak itu tadi sih Kayak yang disampaikan Mas Gali Rajuin Kayak wah Harus research Research dulu dong Mahasiswa kan juga Intellectnya Pasti Keren lah Nggak mungkin kayak anak-anak Yang silahnya Apa ya Kayak Nggak ngerti apa-apa gitu ya Harus research Dari A sampai Z Balik lagi Z sampai A Gitu gitu Biar paham Bener materi Demonya yang mau disampaikan Dan yang pasti Tujuannya tuh bener-bener bisa tercapai ya Jadi Ketika udah demo Terus ada Hasil yang didapatkan Bener gak? Iya Iya kan? Tujuannya kayak gitu Oke Cukup Sampai disini edisi Angkringen bareng temen-temen hari ini Dan besok kita bakal ada angkringen lagi Yang pasti Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe Dan jangan lupa bagiin video ini ke temen-temen kalian Semoga obrolan kita bener-bener menginspirasi temen-temen yang lainnya Dan kalo kalian punya ide-ide penting Ide-ide yang pengen dibahas nih Langsung aja tulis di kolom komentar Dan besok mungkin ada tamu-tamu baru Atau mungkin ketemu mereka lagi Pokoknya terus Pantengin terus channelnya Harian Jogja Sampai jumpa